Intro Yo Halo Cuy Kembali lagi bersama gue Wayan Di channel Wayan Project Oke apa kabar kalian semua Semoga sehat selalu dan selalu dalam Berhentungan Tuhan Yang Maha Esa Ida Sang Yang Dibasuk Setunggara Oke jadi Di kesempatan kali ini gue mau Pasang velg Vero C Palang 8 ya Cuy Jadi ini velg yang kemarin gue review Oke jadi Ini gue mau pasang di motor gue Ini motor gue Cuy Oke sebelum kita lanjut Buat kalian semua yang bermasuk di channel gue ini Agar bisa mengklik tombol subscribe Dan jangan lupa untuk mengaktifkan Tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan Video terbaru dari gue Oke jadi Sekarang ini gue mau ke bengkel dulu Cuy Beli ban Terus langsung pasang disitu Cuy Jadi gue mau beli ban yang IRC Fasti Pro ya Cuy Gue mau beli ban yang ukuran 90x80 Velg 14 Oke jadi simak video ini sampai habis ya Cuy Oke jadi sekarang gue mau ke bengkel dan Let's check it out Oke jadi kita sudah di dalam bengkel dan itu dia alat pemasangan bannya Cuy Dan itu velg gue terus itu bannya banyak banget Cuy Tadi juga gue sudah milih-milih Cuy Tadi gue rencana mau nyari yang IRC Fasti Pro Ternyata sisa satu Cuy Jadi ya terpaksa gue ambil ban lain Cuy Coba kita lihat sekarang sisa Cuy Oke jadi ini IRC Fasti Pro nya sisa satu Cuy Terpaksa gue ambil yang MP76 Cuy Itu gue ambil dua Cuy Oke jadi kita lanjut pasang Cuy Oke jadi ini velg belakangnya sudah terpasang Cuy Terpasang bannya Cuy Gak ada lecet sama sekali Cuy Mungkin ini video gue cut dulu Cuy Nanti kita lanjut Cuy Check it out Nah oke jadi gue sudah di rumah ini Cuy Dan ini Cuy pemasangannya rapi Cuy Gak ada lecet sama sekali nih Jadi disini gue sudah milih tadi ban yang MP76 Cuy Jadi ini kalau gak salah Ban shop juga ini Cuy Ban shop kompon Jadi untuk harga ini gue dapat satu itu 275 Cuy Oke jadi kita lanjut pasang Cuy Check it out Oke jadi kita lanjut pasang disc brake dulu Cuy Ini disc brake PSM yang waktu itu gue unboxing ya Cuy Jadi sekarang kita pasang dulu Dan kita pasang disc nya Baru kita pasang bracket nya yang depan Baru kita pasang velg nya Cuy Oke ini juga gue menggunakan baut stainless warna gold Tapi gak terlalu keliatan gitu sih Cuy Kayaknya lebih bagus warna blue Karena velg nya warna gold Jadi bautnya warna gold dia menyatu kayaknya Cuy Oke kita pasang dulu Cuy OkeVI Superhero 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 Oke jadi untuk di sebringnya sudah terpasang ini cuy Sekarang kita lanjut pasang bracket kaliper yang di depan cuy Oke kita pasang cuy Terima kasih telah menonton! 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 bolna gold bodi warna putih jadi elegan banget cuy kelihatannya ini bisa kalian lihat cuy oke jadi kita lanjut ke file belakang cuy check it out oke jadi sekarang kita lanjut pasang file belakang jadi untuk file belakang kita tinggal pasang saja karena ini motor gue sudah nggak ada kenal pot nalpot gue belum datang cuy jadi kita tinggal pasang oke sudah kita tinggal pasang bautnya emornya Oke jadi penampakan yang belakang kayak gini cuy ih keren cuy Oke jadi mungkin hanya sekian untuk video pemasangannya ya kalian suka dengan video ini silahkan like dan jika tidak suka silahkan like dan jangan lupa untuk share teman-teman kalian ya cuy Oke sampai ketemu di video berikutnya cuy see you the next video and goodbye